panen durian dan bakar ikan di rumah kebun negeri Karlutukara kecamatan Seram Utara Barat Maluku Tengah gas jadi teman-teman kalau misalnya Bali durian di pantai Losari atau di muka MCM itu sudah biasa kali ini beta ada di negeri Karlutukara ini ada dua rusa namanya Rembo dan Aleta ini beta di rumah beta punya klien lalu beta sudah anggap seperti keluarga begitu jadi kebetulan beta ada di Waipia di TNS jadi beta diundang untuk datang makan durian lah jadi ini beta sampai sudah ada durian yang ada di rumah jadi beta makan 12 buah dulu baru ini beta sudah ada di gabung di dusun durian yang langsung katong bisa tunggu durian jatuh lalu ambillah tinggal makan ini teman-teman bisa lihat durian paling banyak toh kalau suangin sadiki pohon durian subuh bunyi pang-pang pokoknya begitu sudah berarti itu katakan siap-siap lari lalu pilih durian kayak begini sudah teman-teman nah durian-durian begini makang di bawah pohon biar kecil-kecil tapi dia paling manis paling enak sekali siapa yang paling suka atau superna jaga durian jatuh langsung di dia punya tampak begini bisa komen dulu jadi basudara dong yang asalnya dari karlutukara atau dari seram utara-barat bisa komen dulu dong punya negerinya dari mana jadi kebiasaan basudara dong yang punya pohon durian kayak begini sudah dekadeka durian mau jatuh seperti ini berarti itu bahwa bahwa pohon durian itu sudah dapat bapak meri rumpu-rumpu di sekitar situ sudah Pakasibarsi semua batul keseng ini betapa adek-ade dong ada suh panen durian yang suh jatuh karena dong sudah dari pagilah di bawah pohon durian sini ini ada walang atau rumah kabung begitu jadi katun tadi ada balik ikan dan ini mau bakar-bakar makan mandolo pokoknya di kampung sederhana sederhana begini tapi paling nikmat paling enak dan intinya katun harus bersyukur dalam segala kondisi itu tadi ada mangga ada ku ini dan ini durian subanya sukumpul yang bagus-bagus kayak begini mau pisah lalu Papa Lele datang Bali Papa Lele itu orang yang jalan lalu kumpul hasil-hasil hasil-hasil kebun lah lalu nanti dong bawa pergi di Ambon lalu dijual di dong lepas di pedagang atau dong jual sendiri lagi ini adek-ade dong punya rumah kabung dong biasa tidur sini lalu tunggu durian jatuh karena biasa kalau malam itu durian yang jatuh itu lebih banyak lagi ini jadi teman-teman dia punya api su ini barangnya su bagus jadi beta sukasinai ikan ini kayaknya anak tenggiri kalau sengsale jadi bakar satu-satu dulu karena ya kondisi tungkunya terbatas seperti ini karena namanya juga di hutan jadi katong apa adanya saja dan yang penting katong bisa sama-sama menikmati hal-hal baik seperti ini supaya katong fungsi laturami tetap terjaga jadi teman-teman bisa lihat dong mantap keseng siapa yang suka memasak atau pergi jalan-jalan ke rumah kabung seperti ini bisa komen dulu jadi teman-teman ini beta ada ambil ikan satu-satu lalu bakar nanti baru beta bakar lagi ikan bubara itu ini teman-teman kalau di kampung itu katong biasa pakai bambu begini untuk bikin dia punya apinya atau baranya bagus ya kalau di kampung itu kalau seng katong kipas tapi karena ini bakar ikan kalau kipas nanti abunai karena ikan jadi ini tiup kayak begini saja setelah itu teman-teman beta lanjut bakar ikan dan beta seng rekam katong punya proses makan ikan lagi dan setelah itu dari dusun durian ini beta kembali pulang ke negeri lalu ambil manga kuini lalu beta mau persiapan balik ke beta pun rumah yang ada di negeri usiapan jadi teman-teman terima kasih sudah ikuti beta pun konten sampai selesai kalau teman-teman bahas udara dan suka dengan beta pun konten bantu beta untuk follow bagi yang belum follow jangan lupa like jangan lupa komen katong buat konten tentang apa lagi sukses selalu buat ketong Tuhan memberkati